Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Buat cemilan dari tahu putih yuk Langsung aja kita buat Nah ini akan kita olah dengan kulit pangsit Dijamin rasanya mantul dan juga enak banget dan super unik Langkah pertama, siapkan 5 kotak tahu putih yang udah dicuci bersih Kalau agak asem, bisa direndam dan menggunakan air panas atau menggunakan air hangat ya Kemudian kita langsung lumatkan tahu menggunakan garpu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sudah kita lumatkan atau hancurkan Selanjutnya disini langsung aja kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu atau 30 gram Dan kita masukkan kaldu ayam bubuk sebanyak setengah sendok makan sampai 1 sendok makan sesuaikan dengan tahunya ya Kalau agak besar bisa agak banyak Nah kemudian tambahkan juga bawang putih bubuk secukupnya dan sedikit garam Bawang putih bubuknya masukkan sebanyak 1 sendok makan supaya lebih wangi Bisa juga menggunakan bawang putih yang udah digarus halus ya Lada putih atau merica secukupnya Dan juga 1 sendok teh gula pasir agar nanti rasanya lebih seimbang Semua bahan ini kita aduk-aduk hingga merata Dan kita pecahkan telur ayam sebanyak 1 butir Nah ini kita aduk-aduk hingga merata Setelah merata kita masukkan daun bawang secukupnya Nah disini langsung aja kita aduk rata ya Sekarang kalau rasanya udah pas isikan dulu Dan kita siapkan kulit pangsit yang tadi Kulit pangsitnya ini kalian bisa beli di pasar ya Nah kalau beli di pasar harganya jauh lebih murah Dan juga pastinya untungnya lebih banyak Ini kita potong menjadi 4 bagian Kalau teman-teman mau buat dalam porsi besar Kalian bisa langsung pakai 1 kotak persegi ya Teman-teman tanpa dipotong Ini langsung kita isi dan bentuk seperti dimsum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut kita tata di kukusan yang udah dipanaskan Sebelumnya serangan kukusannya Sudah kita oles dengan minyak ya Secukupnya agar tidak lengket satu dengan lainnya Dan agar tidak sobek Ini kita tutup dan juga kita kukus selama 20 menit Atau sampai matang Dan setelah sudah ini bisa kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak balik sesekali agar matang yang merata Ini unik, hasilnya cantik dan enak banget ya Nggak nyangka kalau olahan cantik seperti ini hanya terbuat dari tahu Nah buat teman-teman ini cocok banget nih untuk ide usaha gerobakan Ataupun kalian kalau jual depan sekolahan pasti laku banget Karena kecil-kecil hasilnya pun banyak Bisa dijual per pack jadinya teman-teman Atau pertusuk ya Setelah sudah matang nanti bisa ditiriskan dan juga diangkat Nah ini dia hasilnya setelah sudah matang Wow hasilnya dijamin enak sekali Kalian tinggal sajikan dengan salas sambal Dijamin enak untuk camilan Ataupun enak untuk ide usaha Ataupun enak untuk lauk pauk Terima kasih